Intro Terima kasih Pobirsa Anda kembali penjaksikan laporan khusus KTT ke-23 ACN kali ini. Dan Pobirsa, imigrasi kelas 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta memastikan siap untuk menyambut kedatangan para delegasi dan tamu ACN ke-43. Berbagai hal sudah dipersiapkan mulai dari sebelum kedatangan hingga kedatangan para delegasi di Bandara Soekarno-Hatta. Nah Pobirsa untuk mengetahui seperti apa hal yang telah dilakukan oleh imigrasi kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta kita akan berdiskusi bersama dengan Bapak Habibur Rahman selaku Kepala Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi Kemigrasian. Selamat malam Pak Habibur Rahman. Selamat malam Mbak Mona dan para pemirsa. Salam sehat ya Pak. Salam sehat juga Pak Mona. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan bahagia selalu. Amin. Baik Pak Habib ini kita berkaitan dengan hal yang telah disiapkan oleh imigrasi kelas 1 Bandara Soekarno-Hatta untuk menyukseskan KTT ke-43 ACN kali ini. Apa saja Pak Habib fasilitas yang dipersiapkan untuk layanan keimigrasian khususnya para delegasi dan juga tamu VVIP kita kali ini Pak? Jadi terima kasih Mbak Mona dan para pemirsa. kanim Soekarno-Hatta ini memang melayani salah satu pintu gerbang utama di Indonesia. Jadi kami selama ini juga melakukan pelayanan-pelayanan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang berskala internasional maupun nasional. Baru-baru ini kami sebenarnya sudah melaksanakan pelayanan keimigrasian di KTT G20. Nah itu yang kami replikasi untuk memberikan dukungan terkait dengan pelayanan KTT ASEAN pada tahun 2023. Kalau ditanya apa fasilitas yang disediakan oleh kantor imigrasi Soekarno-Hatta tentunya sama apa yang kami berikan kepada waktu peralatan G20 kemarin. Jadi kami mempersiapkan peralatan yang mendukung kegiatan tersebut seperti mobil unit. Mobil unit ini adalah suatu perangkat yang bisa ditempatkan di mana saja. Tergantung situasi dan kondisi di mana para tamu-tamu negara maupun delegasi itu datang. Jadi untuk peralatan KTT ASEAN 2023 ini kami telah mempersiapkan 6 unit mobil unit yang kami akan tempatkan di komersial internasional VIP-nya maupun di ruang VIP di terminal 3. Selain 6 mobil unit itu kami juga menyediakan fasilitas spesial line counter atau yang lebih dikenal sebagai fast track khusus melayani delegasi KTT ASEAN pada tahun 2023 ini. Mungkin itu Mbak Muna fasilitas. Baik berarti ada fasilitas tambahan juga ya Pak yang kita sediakan untuk menyambut para delegasi KTT ASEAN 2023 ini. Selanjutnya Pak Habib mengenai petugas yang kita kerahkan pada KTT ke-43 ASEAN kali ini apakah ada penambahan jumlah petugas atau seperti apa ya Pak? Sebenarnya terkait dengan petugas kami di tempat pemeriksaan imigrasi di terminal T3 maupun di T2 itu memiliki personil 640 orang jadi cukup banyak yang memang sehari-harinya melayani perlintasan di kedua terminal tersebut. Jadi untuk dukungan ini kami pikir dengan kemampuan dan kesiapan 640 ini sudah cukup untuk melayani KTT ASEAN pada tahun 2023 ini Mbak Muna. Baik. Selanjutnya mengenai jam operasional Pak Habib apakah ada perbedaan dibandingkan dengan sebelum kita menyambut tamu VVIP dari KTT ke-43 ASEAN ini Pak? Atau sama saja bahkan Pak Habib? Pada prinsipnya sama saja karena memang pelayanan jam operasional kami di terminal T3 atau T2 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta itu 24 jam yang dibagi untuk 4 seksi pemeriksaan keimigrasian. Jadi selama 24 jam full itu memang kami stand by memberikan pelayanan keperlintasan kepada WNA maupun WNI termasuk juga dalam acara KTT ASEAN tahun 2023 ini. Jadi tidak ada masalah Pak karena memang kami melaksanakan jam operasional itu 24 jam full di TPI Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Oke berarti tidak terlalu ada perubahan yang signifikan gitu Pak ya pada saat pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN ini dari hal yang disiapkan oleh imigrasi kelas 1 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah kita beralih ke masih pembahasan yang sama ini Pak mengenai keamanan. Sejauh ini seperti apa pengamanan yang dilakukan jelang KTT ke-43 ASEAN ini oleh keimigrasian Pak? Jadi perlu saya tegaskan dulu terkait dengan pengamanan ini kan memang perhelatan ini adalah perhelatan tingkat internasional. Tentunya kontribusi dari instansi terkait pengamanan ini sudah cukup mewakili proses pengamanan kita di Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Nah terkait dengan imigrasi sendiri mungkin dalam hal memastikan benar warga negara asing yang masuk itu memberikan kontribusi yang baik. Bukan membuat atau membuat kegaduhan atau menciptakan ketidakstabilan di dalam negeri kita. Jadi tugas imigrasi ini memastikan benar yang masuk itu adalah warga negara asing yang memberikan kontribusi terbaik termasuk juga dukungan dalam perhelatan KTT ASEAN 2023 ini Mbak Mona. Baik selanjutnya kalau mengenai visa honorable apa kita mempersiapkan juga Pak Habib untuk jurnalis yang akan meliput pada pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN ini Pak? Sampai saat ini Mbak Mona Direktura Jenderal Imigrasi tidak membuka jalur khusus terkait untuk jurnalis asing. Hal ini memang sudah disampaikan oleh Direktur Jenderal kami pada saat komprehensi press Roto ASEAN Summit 2023 secara daring. Jadi para jurnalis asing harus memiliki visa kunjungan untuk meliput acara KTT ASEAN 2023 ini Mbak Mona. Baik Pak Habib ini kalau kita lihat sudah ada pemberitaan bahwa tamu dari VVIP tersebut sudah datang di Bandara Internasional Minangkabau disambut dengan tarian-tarian gitu Pak Adi. Kedatangan. Apalagi ini Pak Habib yang kita sediakan di ruangan VVIP ini untuk bisa menyambut para tamu delegasi untuk KTT ASEAN kali ini Pak? Secara spesifik kami mempersiapkan petugas-petugas kami dengan tentunya dengan keunikan-keunikan kita Mbak Mona. Tapi sebenarnya di pas penyambutan nanti ada kontribusi dari instansi-instansi terkait seperti Kementung Par ataupun Angkasa Pura yang tentunya sudah mempersiapkan acara-acara penyambutan tersebut Mbak Mona. Jadi secara spesifik mungkin memang sudah terjadwalkan penyambutan-penyambutan seperti tarian-tarian dan acara-acara seremonia lainnya. KTT ke-43 ASEAN kali ini tentunya bukan hanya pada tanggal 3 sampai dengan 5 yang padat-padatnya begitu Pak di Bandara Sekorahata. Nah berkaitan dengan ini juga Pak, bagaimanakah pelayanan kita kepada masyarakat umum terkait untuk layanan selama pelaksanaan KTT? Apakah ada perubahan jam atau bahkan perubahan lain yang kita terapkan selama pelaksanaan KTT di Jakarta kali ini Pak? Sampai saat ini kami belum menerima perubahan jadwal baik itu kedatangan pesawat maupun sebagainya dari Angkasa Pura tapi prinsipnya Mbak Mona kami imigrasi akan memberikan pelayanan terbaik dan mendukung secara penuh proses kedatangan delegasi KTT ASEAN 2023 ini baik itu di terminal T3 maupun di T2. Nah harapan kami kepada masyarakat pengguna layanan reguler mungkin kita tetap mentaati aturan-aturan seperti antrian dengan benar, sabar, dan mengindahkan segala aturan-aturan yang memang sudah diterapkan di terminal T3. Seperti itu Mbak Mona. Baik ini adalah hari kedua bisa dikatakan seperti itu ya Pak ya kita memberikan penyambutan kepada masyarakat kepada delegasi KTT ASEAN ini di hari kedua ini. Tentu di hari pertama sudah melakukan evaluasi begitu dari keimigrasian bagaimana Pak evaluasi yang kita lakukan ambatan apa saja kiranya yang harus diperbaiki pada pelaksanaan KTT ke-43 kali ini Pak Habib? Sejauh ini berdasarkan evaluasi kami terkait dengan penyambutan itu belum ada hambatan-hambatan atau kendala-kendala ya Mbak ya. Karena memang di terminal T3 kita sudah menyiapkan pastrek atau spesial lain untuk delegasi-delegasi tersebut. Jadi pada saat ini kami belum menemui hambatan dan kendala. Mudah-mudahan sampai akhir acara, sampai mereka meninggalkan Indonesia mudah-mudahan tidak ada kendala Mbak. Karena memang kegiatan-kegiatan ini sebenarnya sudah biasa kami lakukan dalam mereka mendukung para letatan internasional Mbak Mona. Ya berarti ini sudah bukan hal yang harus dipersiapkan dengan sangat matang atau bahkan harus memiliki strategi yang benar-benar oke maksimal gitu Pak ya. Karena dari keimigrasian sudah biasa melakukan hal-hal penyambutan kegiatan internasional yang ada di Indonesia. Dan kita harapkan Pak Habib semua yang telah Bapak sampaikan tadi dan juga yang telah dilakukan oleh keimigrasian benar-benar bisa memberikan citra baik kepada negara ASEAN lainnya terhadap semua pelayanan yang diberikan di Indonesia. Baik Pak Habib terima kasih untuk diskusinya pada dialog kali ini. Semoga saja semua yang dilaksanakan bisa berjalan sukses sehingga selesainya KTT ke-43 ASEAN. Selamat malam Pak Habib, selamat melanjutkan aktivitas. Selamat malam Mbak Mona, salam buat pemirsa. Baik Pemirsa, usai jeda pariwara kami akan kembali dengan berbagai informasi terkait dengan pelaksanaan KTT ke-43 ASEAN. Tetaplah bersama kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.